Intro Hai guys Apakah kalian pernah dihinggapi ulat bulu? Pasti badan menjadi gatal-gatal dan timbul bento kan? Ternyata bukan itu saja loh gejala yang diakibatkan serangan ulat bulu. Sebagian jenis ulat bulu juga bisa mematikan loh guys. Meski terlihat kecil dan cantik, ulat bulu memiliki racun pada rambut halus dan duri di sekejur tubuhnya. Racun itu sangat berbahaya, tak hanya membuat gatal tapi juga bisa mematikan. Jadi sebaiknya jika kamu bertemu dengan ulat bulu di bawah ini, harus hati-hati ya guys. Jangan terpengaruh dengan fisiknya yang cantik ini. Nah berikut ini 5 jenis ulat bulu yang berbahaya dan bisa mematikan menurut unik dan lucu dunia. Ulat ini mungkin tampak seperti seseorang yang memakai pakaian musim dingin yang tebal dan norak. Karena memang bulunya yang tebal dan rupanya tidak terlalu berbahaya guys. Yang berbahaya justru adalah 4 lembar rambut panjang, 2 di depan dan 2 di belakang. Menyentuh ulat ini bisa menimbulkan ruam dan masalah medis serius serta yang menyeramkan adalah dia bisa menggigit. Ulat ini warnanya indah dan memiliki panjang kurang dari 1 inci. Racun yang dikeluarkan oleh durinya dapat menyebabkan reaksi yang parah guys. Ulat ini suka makan kurma, willow, abu, oak, hotberry dan kastengnya bersama dengan pohon-pohon lain dan tanaman berkayu yang lebih kecil. Spesies yang merupakan larva dari jenis tengangat ini dapat ditemukan di hutan dari selatan Quebec untuk Maine dan selatan melalui Missouri, Texas dan Florida. Saddleback Caterpillar atau Acharya Timulea Wah, ulat ini sungguh cantik ya guys. Eits, tapi hati-hati loh jika terkena racunnya. Bisa menimbulkan gejala pembengkakan, rasa mual dan ruam selama berhari-hari loh guys. Ulat ini tergolong rakus dan memakan segala jenis tanaman. Terdapat di taman, pebunga, kebun dan lain-lain. Pus Caterpillar atau Megalopige opercularis Pasti kalian gak asing lagi kan dengan jenis ulat yang satu ini? Ya, ulat paling beracun di Amerika Utara ini adalah Slug Caterpillar Pus atau Woolly. Jangan tertipu ya guys oleh penampilan bola berbulu yang seperti kapang ini, karena akan melepaskan asam pada apapun yang menyentuh dan syarat dengan duri beracun di seluruh tubuhnya. Gejala dari sengatan bisa bertahan beberapa hari dan termasuk sakit kepala, mual, muntah, dan terdapat di pohon jeruk dan el. Ulat yang cantik ini memiliki dua jenis racun yang dilepaskan dari punggungnya. Ulat jenis ini mengakibatkan rasa terbakar dan peradangan. Mereka memakan banyak pohon dan semak-semak, termasuk willow, maple, elm, oak, holly, aspen, belalang, cherry, pir, dan sasafras. Spesies ini dapat ditemukan di alam terbuka, padang rumput hutan, dan ladang jagung dari Februari hingga September. Nah guys, itulah 5 jenis ulat bulu yang berbahaya dan bisa mematikan menurut unik dan lucu dunia. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Jenis ulat mana yang menurut kalian paling berbahaya? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya! Terima kasih telah menonton!